Intro Guys, kalian udah tau belum sama yang namanya Sate Kletak? Sate Kletak ini merupakan salah satu kulunan khas dari daerah istimewa Yogyakarta Biasanya kalian bakal banyak nemuin restoran yang menjual makanan ini di sekitar area Bantul Nah, ada satu restoran legendaris yang udah menjual makanan ini selama hampir puluhan tahun guys For your information nih, Sate Kletak ini menggunakan bahan dasar berupa daging kambing Jadi pastiin ya kalian suka atau bisa makannya Ukuran daging kambingnya ini lumayan besar-besar loh guys Kalian bisa langsung melihat proses memasaknya di daerah dekat kasir Gak hanya menu Sate, Doi juga menjual berbagai menu berbahan dasar kambing lainnya guys Seperti yang kalian lihat, salah satunya ada nasi goreng kambing nih Bau harum masakannya ini udah langsung bikin bertambah auto laper deh Hehehehe Untuk harga makanan sendiri, meskipun sekelas restoran tapi gak begitu mahal kok Kalian bisa pesan makanan mulai dari harga 20 ribuan aja Ini aku pesan satu porsi Sate Kletaknya Doi sama tongseng Terus gak lupa juga es tomat yang seger Daripada kita cuma liatin aja, yuk kita santap aja makanannya Oke guys, ini aku udah pesan menu di Pak Kong Jadi tadi ada beberapa menu, tapi aku biasanya mau coba ini Nah ini yang biasa nih, Sate Kletak andalnya Doi nih Tuh yang bikin kangen, Sate Kambing Muda Terus ini tongseng, tongsengnya Doi Porsinya mungkin kayaknya gak gitu banyak ya guys ya Tapi harganya juga gak mahal seporsi Jadi menurutku sesuai sih, affordable masih Terus ini bubuk, kita dapat bubuk kacang buat makan Kalau misalnya makan satenya gak mau polosan Pakai bubuk kacang, jadi kayak ngerasa sate Sama ada es tomat Anakku lumayan suka tomat ya Jadi kayaknya udah lama gak makan es tomat Masih pun bisa bikin sedikit-sedikit Oke, ini aku mau nyobain dari kuahnya dia dulu Kuahnya dia dulu Sebenarnya dia bening, terus ada kayak sambal cabai-cabainya ya guys ya Dikit gitu ya Ini aku cobain dulu nih kuahnya Lumayan buri, cuman pas, gak terlalu asin Terus pedes-pedes sedikit Nah ini aku mau nyobain langtung sate kelapaknya dia nih Ini sebenarnya yang seneng ini, yang makan disini itu adikku Nah kalian iming-iming nih Adik Indi, adik Indi, selamat Kita makan ya Bermakan, bagiannya sampai kuah Bagiannya empuk Aku dulu sebenarnya udah pernah kesini sih Tapi yaudah gak lama sih Pas pedos ya Terus yaudah beberapa tahun Sekarang kan pengen makan lagi kan Nah buat kalian yang belum pernah makan yang namanya sate kelapak Ini tuh kayak, kalau ayam tuh kayak saria tai chan gitu loh mirip-mirip Jadi daging polosan, asin gitu Kalau kalian suka model saria tai chan yang asin pedes duang gitu Cocok kalian makan plains kayak gini Tapi kalau kalian pencinta dari sate kambing gitu kan Nah kalian makannya paling enak Tambahin bubuk kecap kayak gini Nih, kayak gini nih Tambahin bubuk kecap guys Sambel kecapnya dia itu yang gak begitu kentul sih guys Jadi yang agak kair Kayaknya sih dicampur kecap asin Terus memang pedes Jadi tadi menu favornya dia itu Ini ada sate kelapaknya dia Yang ini kambing muda Terus ada tongseng kuah Terus sama tongseng yang gak pake kuah kayak ini Terus ada tengleng Tenglengnya habis Sama satu lagi Kicil ya Sama satu lagi kayaknya namanya kicik gitu loh Kayak gaji sama jeruan di krengseng gitu loh modelnya Nah ini kita coba ini-nya dulu ya Tongseng Tongseng garingnya dia Langsung pake nasi aja Ini yang tanpa nasi Langsung yang jajanya enak guys Dagingnya empuk Terus abis itu Kalau rasanya dia tuh rasa kecapnya Rempah sama kecapnya Ngeresep gitu loh Karena kan dia digorengin garingnya Jadi kuahnya tuh kayak udah ngeresep jaging Enak gitu loh Mantep sih Mantep Nah ini kita balik lagi ke sate kelapaknya Kayaknya kalau aku lebih suka dikasih Kayaknya udah deh Sambal kecap Kalau yang pelan kayak gini ya Adekku yang suka sih Si Ibirah itu tadi Hei Ini makan Barusan dapet bagian hatinya Jadi ada campuran daging mudanya Sama hati pambingnya juga Kita makan Lagi ya Ini ke lataknya Langsung kita Precatelli aja Apa sih precatelli Kita lepas satu-satunya Nah kita lepas satu-satu Biar lebih enak Nah ini sate udah disini semua Jadi makannya gampang nih Tinggal pakai kecap Sama Tawang nih Karena nasinya cuma satu Nantinya udah maaf Itu tidak gemak Lebih banyak Ini Athina tinggal Jadu time Kalau tongseng aja ini Banyak bagian kayak Kulitnya gitu loh guys Jadi banyak yang kenyal-kenyal gitu Tongsengnya ya Banyak bagian kayak kulit Kulit daging gitu Banyak kenyal-kenyal Rasa kambingnya tuh kerasa Rasa kambing ya Ini tangannya tinggal satu nih Lalu tinggal Ini sate kelataknya tinggal dikit Kalau yang sate kelataknya ini Lebih banyak Daging sih Jadi kalau kalian bikin makan Daging-dagingnya aja Mending kamu pesen Sate kelataknya yang banyak Karena banyak banget Daging muda Daging kambing mudanya juga Banyak karena ada di kelatak Ini dua yang terakhir ya guys ya Oke habis gak ice Tinggal ngabisin nih Tomatnya doi Ini sambil nyantai aja ya Oke guys Kalau kalian nih penasaran Pengen nyobain sama yang namanya sate kelatak Kalian bisa nih Kalau main ke Yogyakarta Kalian mampir ke area Bantul Area Bantul tuh banyak banget sate kelatak Tapi yang paling hit disini Yang paling laris Ada namanya sate kelatak pak pong Kalian bisa cobain Kalau kalian pengen tau rasanya Atau kalau kalian kangen Sama Yogyakarta Pastinya kalian harus nyobain Makan lagi yang namanya sate kelatak Pak pong ini buka dari jam 9 pagi Sampai jam tengah 12 malam kira-kira Oke gitu aja sih guys Abis ini udah malam Aku mau balik ke Sirat Rencananya kita besok mau Hangout kemana lagi Eh hangout Kita mau jalan lagi kemana Merekslar Jogja Atau bisa jadi ke Wart Jogja Jadi kalian tungguin aja ya Nanti kita mau kemana Bye Sub indo by broth3rmax